Dan kami lanjutkan dialog kami malam hari ini saya ke Mas Handoko lagi. Mas Handoko tadi Andi sempat menyinggung musyawarah rakyat kepada gelar Projo mulai bulan depan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu kan begini. Di Rakernas kemarin, di Borobudur, Pak Jokowi arahannya adalah ojo ke susu. Nanti kita akan bicara, ya kan? Nanti Pak Jokowi ngajak bicara. Nah, artinya kemudian kami mencoba menerjemahkan apa ini untuk menyiapkan itu. Nah, akhirnya diputuskanlah di Rakernas itu bahwa kita akan menggelar musyawarah rakyat. Tapi bukankah ojo ke susu itu ada kalimat lanjutannya? Meskipun orang yang kita usung mungkin hadir di tengah-tengah kita? Ya mungkin, mungkin juga tidak. Ya kan namanya mungkin. Kan kemungkinan bisa saja. Tapi kan bahwa itu mungkin tidak terjadi juga bisa juga. Ya kan? Artinya mungkin, kan nggak pasti harus ada di situ. Tapi mengapa projek tidak mengikuti saja hasil dari lembaga survei yang sudah ada keluar tuh tiga nama teratas. Ada Mas Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Kenapa harus susah-susah melakukan musyawarah rakyat lagi? Tujuannya sebenarnya apa, Mas? Ya, bukan susah-susah. Tetapi sama seperti apa yang kita lakukan dulu kan di 2014. Misalkan kita mendorong, meminta, memohon kepada Bumega untuk mencalonkan Pak Jokowi. Jangan diterjemahkan bersusah-susah, nggak juga. Tapi kami akan mengecek itu di lapangan, di bawah suara. Di bawah ini seperti apa? Musawarah rakyat dengan melibatkan akademisi, jurnalis, kemudian praktisi di masyarakat. Kemudian harapan kami muncul nama-nama, ataupun kriteria-kriteria tertentu, kemudian muncul sekian nama. Jadi semuanya masih bagi kami hari ini, semuanya masih sangat mungkin. Belum kita berpikir, oh harus si A, si B, si C yang menurut survei bagus, belum. Kita akan mengambil mekanisme sendiri, yang kita yakini itu nanti akan cukup valid bagi kita mendapatkan nama-nama. Misalnya, oh ternyata nama-nama yang dihasilkan dari 30 kota kita menggelar Musra, ada ini 3 nama ini yang bersaing ketat. Kita bawa nama itu ke Pak Jokowi. Sehingga ketika itu tadi terjadi, perbincangan dengan Pak Jokowi, ya ini lupa nama-nama yang hasil kami menjaring di bawah. Apakah Pak Jokowi juga akan hadir dalam musyawarah rakyat? Tentu kalau apa namanya harus semua sehari, ya enggak lah. Tapi bahwa mekanisme ini sudah kami laporkan, hasil rakenasi sudah kami laporkan, Pak kita akan melar begini, ya bila sudah tahu juga. Mas, ini kan bukan acara 1-2 minggu selesai, tapi juga mungkin setahun baru selesai. Artinya membutuhkan biaya yang besar. Masyarakat pun bertanya, sebenarnya projok ini dana dari mana? Kalau begitu, Mas, gini loh, memang kampanye segala macam itu kan kalau dipikir dana-nya kan besar, Pak. Tapi kami kan terbiasa dengan gotong royong. Artinya urunan. Ya, siapapun, kan kita punya ide ini, begini biasanya ini ya, kita melakukan perjuangan begini, ada ide begini, ada orang yang suka tertarik, ya sudah saya ikut simpatisan, ikut urunan, dan itu kami lakukan sampai sekarang, ternyata tetap kejadian. Kalau ngomong dana, memang kami tidak punya sumber pembiayaan, selain partisipasi dari kawan-kawan, begitu. Dan orang-orang yang seide mungkin dengan kami. Dan kami nggak terlalu takut kalau soal itu ternyata, karena pengalaman juga membuktikan, kami masih bisa terus berkegiatan, gitu. Jika nanti hasil calon yang dihasilkan dari penjaringan Projo ini ternyata berbeda, tanda kutip, dengan keinginan Pak Jokowi. Apakah Projo siap untuk berbeda pendapat dengan Pak Jokowi misalnya? Keputusan dari Pak Jokowi. Kami itu sudah sampaikan, kalau bahasa ketum saya kemarin, merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo kan begitu, putih kata Pak Jokowi, putih kata Projo. Begitu, jadi kami mengantisipasi nanti ketika terjadi pembicaraan kami dengan Pak Jokowi, kami sudah siap. Ini loh Pak, dan mekanismenya pun valid, terukur. Kita lakukan betul di lapangan, suara yang muncul ini, bahwa kemudian keputusan siapa yang akan didukung Pak Jokowi, kami serahkan seluruhnya kepada Pak Jokowi. Jadi Projo hanya menjaring nama saja di lapangan? Minimal, itu akan, dan itu kita lakukan terbuka dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan juga jurnalis segala macam, paling tidak itu jadi referensi bagi semua publik, rakyat, jurnalis, media segala macam. Oh ini loh, ada nama-nama ini. Mungkin saja ada nama yang selama ini luput dari radar survei, bisa jadi kan? Dan karena perkembangan juga masih lama, pendaftaran presiden masih Oktober tahun depan, masih cukup waktu. Saya ke Bang Deddy, Bang Deddy sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung sendiri, Capres dan Capres, apakah PDP ingin untuk mengusung sendiri, ataukah harus berkoalisi dengan partai lain, Bang Deddy? Sepanjang ingatan saya tentang, apa namanya, praktek politik Ibu Megawati. Ibu Megawati selalu berbicara gotong royong, konsepnya. Jadi saya kira, saya kurang bisa membayangkan bahwa Ibu Megawati tidak mengajak yang lain untuk, apa namanya, bersama-sama membangun negeri ini, gitu ya. Jadi itu saya kira salah satu konsistensi dari Ibu Megawati. Jadi kalaupun sampai sekarang kita belum mau terlibat dalam kericuan Copras Capres ini, karena memang partai ini ya terus berkonsolidasi, kita ingin tetap memenangkan pemilu, kita ingin membicarakan soal Capres itu pada waktunya, kapan itu waktunya, pada saat kita merasa bahwa sudah saatnya sesuai tahapan kampanye, sesuai tahapan organisasi, lalu sesuai dengan agenda nasional, gitu. Agenda nasional kita sekarang apa? Yang membantu pemerintah keluar dari pandemi, membantu pemerintah untuk bisa menangkap peluang, apa namanya, perbaikan ekonomi, rebound, gitu ya. Jadi kita masih kesana lah, jadi kalaupun kita sampai hari ini tidak mau berbicaraan soal Capres itu ya, karena memang belum waktunya, harus ada kesabaran di kita, supaya apa? Karena kami yakin begini, ini keributan tentang Copras Capres ini akan mengganggu pemerintahan, akan membuat Pak Jokowi juga tidak fokus, sebentar-sebentar ditarik ke sana, ditarik ke sini, lalu apa namanya, belum lagi di kabinet, saya kira ini semua tidak menguntungkan kita, gitu, karena kita sudah sepakat ada tahapan-tahapan, apa namanya, terkait dengan Capres, gitu ya. Tapi kalau soal komunikasi, silaturahmi, maupun manufur politik, kembali terulang itu kepada partai-partai politik. Kami menghargai juga hak dan apa namanya, kebutuhan dari semua partai politik untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk melihat potensi-potensi apa namanya, bauran kekuatan, gitu ya. Itu sasa saja, tapi sebagai partai, PDI Perjuangan ingin fokus pada masalah internal, konsolidasi, mempersiapkan caleg sebaik-baiknya, menyiapkan partai, kepala daerahnya, gitu ya, juga mendukung Pak Jokowi, agar roda pemerintahnya tidak terganggu dengan berbagai hal yang membuat beliau tidak fokus, gitu. Baik, sampai kapan PDIP bisa sabar menunggu naiknya elektabilitas dari Mbak Puan, Bang Deddy? Saya kira ukurannya kita mengambil keputusan bukan elektabilitas ya. Tadi kan saya sudah sampaikan, ya, bahwa kita, Ibu Mega, jangankan dalam Pilpres kali ini, sebelum-sebelumnya juga tidak pernah itu terburu-buru dalam soal itu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan elektabilitas Mbak Puan, gitu ya, atau elektabilitas ganjar, kita jadi terburu-buru karena ganjar lagi tinggi, atau kita nunda karena elektabilitas Mbak Puan lagi rendah, bukan itu alasannya. Bagi kita, urusan negara, urusan pemerintahan itu hal yang sangat krusial dan harus dipikirkan dengan sangat-sangat matang, bukan disetting oleh, apa namanya, kelompok-kelompok terdentu melalui media, melalui mobilisasi, melalui manuver-manuver, gitu ya. Saya kira kita sudah matang lah dalam urusan seperti itu. Baik, saya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, di Partai Golkar sangat banyak sekali tokoh-tokoh atau politisi senior yang juga masih aktif di Golkar memberikan pendapatnya, memberikan advice-nya secara politik maupun secara organisatoris. Ada Pak Luhut, ada Pak JK. Seberapa besar peranan kedua tokoh ini dalam nantinya memberikan arahan kepada Pak Erlangga untuk memutuskan kemana ataupun siapa yang akan didukung Partai Golkar untuk menjadi capres, Bang Nurdin? Di Partai Golkar ya, itu kita punya istri sendiri dalam mekanisme pengembilan keputusannya. Yaitu setiap hal-hal yang bersifat strategis, itu dikutuskan oleh pengusarian pantai, kemudian pimpinan pariwetang pantai. Tapi sebelum DPP, pimpinan pusat partai, dengan keputusan, ketua umum itu berkonsultasi kepada ketua Dewan Pemerintah, Pak Kedua Dewan Pemerintah, Pak Kedua Dewan Pertimbangan, Pak Kandung, ketua Dewan Pemerintah Sehat, Pak Luhut. Itu adalah mekanisme yang ada di Partai Golkar. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan, khususnya yang strategis seperti calon presiden, itu pasti ada konsultasi sebelum kita mengambil keputusan. Karena di Partai Golkar tidak ada keputusan yang dilakukan oleh ketuamu sendiri. Itu sesuai dengan mekanisme yang ada di organisasi Partai Golkar, dan itu diatur dalam anggaran-anggapan anggap. Oleh karena itu, kami dalam lobby-lobby politik atau konsultasi politik, itu dilakukan oleh pariwetang sebagai ketua, karena memang kita memberi penduduk kepada beliau untuk menyampaikan kepada ketua yang kerasihan, kedua yang ketimbang, untuk keputusan berdua Dewan Pemerintah. Oleh karena itu, setiap pengambilan Partai Golkar, insya Allah tidak akan mendapatkan reaksi-reaksi dari tingkat bawah, karena melalui mekanisme-mekanisme kolektif-kolegial. Yaitu, semua satu perspektif organisasi yang diterima oleh Partai Golkar sejak era berkorbasi. Dan itu yang membuat Golkar sangat eksis di setiap kontestasi politik. Baik, Bang Nodin, kita akan menunggu seperti apa nanti keputusan akhir dari Partai Golkar, juga dari Bang Deddy, seperti apa keputusan akhir dari Ibu Mega. Kita akan sama-sama menunggu siapa Capres maupun partai yang diajak berkoalisi. Terima kasih untuk waktu bersama kami malam hari ini. Bang Handoko juga terima kasih. Selamat untuk mengusia warah rakyatnya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan ataupun menjaring nama-nama yang benar-benar potensial. Betul. Baik, selamat malam. Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian. Dan, Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dua orang narasumber kami lainnya untuk masih berbicara siapa kingmaker yang paling menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024 mendatang. Kami segera kembali.